Intro Ratusan kepala keluarga di kawasan Kumala Regensi, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Kota Tangga, terdampak akibat banjir. Hingga hari kedua pasca banjir di Kota Padang, tampak keluarga sedempat masih melakukan bersih-bersih rumah dari material lumpur serta memilih sejumlah pakaian dan alat elektronik yang masih bisa selamat dari rendaman air. Akibat banjir yang melanda kawasan mereka, saat ini warga mengalami kekurangan air bersih untuk minum dan mandi cuci kakus. Selain itu, warga juga mengalami kekurangan pasokan makanan dan persediaan perlengkapan bayi karena terendam banjir. Dengan mengalami kekurangan air bersih dan pasokan makanan, warga meminta kepada pemerintah Kota Padang untuk lebih cepat tanggap. Karena dua hari pasca banjir, warga Kumala Regensi tidak terjamah bantuan berupa air bersih atau persediaan makanan. Sekarang menggunakan air sumo bor, sementara airnya kurang efektif untuk menggunakan, terutama untuk kesehatan anak-anak di sini, kurang bisa tergunakan berhubung airnya bersih dan kuning. Itu tentunya kami dari rumah kemalar Regensi ini membutuhkan air bersih tentunya dari pihak-pihak terkait. Kemudian yang dibutuhkan berhubung banjir yang menimpa komplek ini, tentunya ada airnya datang yang dibutuhkan cepat, tentunya beberapa makanan, beberapa beras dan sebagainya, itu bisa diselamatkan. Untuk itu, supaya bisa bertahan untuk kelepannya, tentu butuh bantuan dari pihak pemerintah dan lain untuk kehidupan masyarakat kita di sini. Warga Kumala, perumahan ini meminta pemerintah Kota Padang untuk membangun pengendalian banjir di dua sungai yang mengapit kawasan tersebut, agar banjir besar tidak kembali melanda kawasan mereka. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat.